50 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1972, pembajakan pesawat pertama terjadi di Indonesia, jauh sebelum pembajakan Woyla yang terjadi pada tahun 1981. Kita take off ke kronologi. Tidak ada yang istimewa dalam penerbangan MNA atau merpati Nusantara Airlines MZ-171 tanggal 5 April 1972. Cuaca cerah menaungi pesawat bermesin 4 Vicker Fiskown PKMVM yang diberi nama Merauke. Pesawat itu lepas landas dari Bandara Samra Tulangi Manado dengan tujuan Makassar, kemudian ke Surabaya dan berakhir di Jakarta. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, pesawat yang mengangkut 29 penumpang itu bersiap lepas landas dari Surabaya. Namun, petugas bandara mengisyaratkan agar pesawat itu menunggu. Kemudian, sebuah mobil datang mendekati pesawat dengan membawa satu penumpang tambahan. Tanpa disadari oleh dua pilot yang bertugas, yaitu Kapten Soleh Soekarnapraja dan Kapten Hindarto Sugondo, bahwa penumpang itulah yang kemudian diketahui bernama Hermawan Haryanto adalah seorang pembajak. Hermawan melaksanakan aksinya saat pesawat berada di atas pekalongan, memaksa masuk kokpit dengan menyandrak Kapten Soleh yang baru saja keluar dari toilet. Kemudian, Hermawan mengancam akan meledakan dua granat buatan Republik Rakyat Tiongkok dan satu tas berisi mesiu. Pembajak itu mengikat tangan kanan Kapten Soleh dan tangan kiri Kapten Hindarto dengan menggunakan rantai anjing yang membuat mereka kesulitan menerbangkan pesawat karena tangan mereka juga terikat di sandaran kursi. Pembajak bertopeng yang mengaku-ngaku sebagai mantan Korps Komando Angkatan Laut atau KKO Marinir dan residivis itu memerintahkan agar membelokkan pesawat ke Yogyakarta. Perintah itu dituruti, sambil kedua pilot melaporkan bahwa pesawat telah dibajak dan bersiap mendarat di Bandara Adi Sucipto. Laporan lewat radio itu sempat ditanggapi tidak serius baik oleh Menara Kontrol Jakarta maupun pesawat-pesawat yang sedang terbang berlalu-lalang di sepanjang rute itu. Baru setelah Fiskam mendarat di Adi Sucipto dan berhenti di Apron, semua pihak menanggapi serius ancaman Hermawan. Pembajak itu meminta uang 20 juta rupiah dan parasut. Jika terpenuhi, pesawat akan terbang lagi dan dia akan keluar dari pesawat dengan parasutnya. Pembajak berbicara kepada kedua pilot sambil menunjuk di peta sekitar Tegal. Seraya mengancam akan menghilangkan nyawa kedua pilot dengan bantuan kaki tangannya jika rencananya gagal. Uang sebanyak itu sulit dikumpulkan pada tahun 1970-an. Petugas di Menara Kontrol mengulur-ulur permintaan pembajak dan akhirnya permintaan uang turun menjadi 5 juta rupiah saja. Selama proses tarik ulur yang cukup lama itulah, petugas keamanan berkesempatan menyelinap ke bawah pesawat dan mengempeskan ban-ban pesawat. Praktis, pesawat tidak bisa terbang. Hal yang sebenarnya disesalkan karena akan membuat pembajak semakin marah. Beberapa penumpang yang merupakan kru Burok Airlines membuka pintu belakang pesawat dan berhasil keluar. Inisiatif mereka diikuti oleh seluruh penumpang termasuk 4 kru lainnya, 2 orang teknisi dan 2 orang pramugari, walaupun tanpa bantuan tangga dan posisi mereka dari atas tanah sekitar 2 meter. Aksi ini dilakukan dan tidak diketahui pembajak karena Hermawan sang pembajak itu sibuk berkomunikasi dengan menara kontrol di dalam kokpit dan mesin pesawat dalam kondisi hidup. Pembajak baru sadar pesawat ditinggalkan penumpang sekitar pukul 15 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Kesal karena rencananya berantakan, Seraya menuduh kedua pilot berkomplot membantu penumpang untuk turun. Hermawan lantas mengobrak abrik bagasi penumpang, mencari-cari barang berharga sambil menyiapkan mesiu dan sumbunya. Saat pembajak sedang sibuk di kabin penumpang itulah, Bambang Widodo Umar, seorang perwira polisi dengan bantuan tangga mencapai jendela kokpit dan menyusupkan pistol. Namun keadaan semakin berbahaya saat pembajak membuka topengnya, berniat membakar sumbu mesiu untuk meledakan pesawat atau upaya bunuh diri bersama-sama kedua pilot. Pada detik-detik kritis itulah, Kapten Hindarto berhasil melepaskan ikatan rantai dengan bantuan keringat. Ia segera menembakkan pistol dari jarak dekat saat pembajak membelakangi mereka. Tiga peluru yang ditembakkan oleh mantan pilot Daum Auri atau Jawatan Angkatan Udara Militer Angkatan Udara Republik Indonesia dan mantan Trans Ocean Airlines itu berhasil menembus badan dan kepala belakang pembajak. Untungnya, rantai di tangan kanan Kapten Soleh juga berhasil dilepas. Keduanya segera lari, loncat, dan menjauh dari pesawat karena khawatir pesawat akan meledak. Namun ledakan tidak terjadi. Pembajak itu meninggal dunia, jatuh menimpa sumbu yang menyala, membuat sumbu itu akhirnya padam. Drama pembajakan pesawat pertama di Indonesia itu terjadi selama tiga jam dan tidak ada korban jiwa. Yang ada, hanya kaki Kapten Soleh terkilir akibat loncat dari pesawat. Malam hari, seluruh kru diinapkan di perumahan TNI Angkatan Udara sambil dijaga ketat, sedangkan seluruh penumpang tinggal di hotel. Bahkan, selama 45 hari kemudian, kedua pilot masih dijaga oleh petugas kepolisian. Mereka terus waspada jika kaki tangan pembajak benar-benar ingin membalas dendam. Tapi, hal tersebut tidak terjadi. Di luar negeri, pembajakan pesawat periode tahun 1960 hingga tahun 1970-an sangat marak dan sudah dianggap sebagai kejahatan yang serius. Sementara, saat itu di Indonesia masih dianggap sepele. Penjagaan keluar masuk wilayah bandara masih longgar. Terlebih lagi, pembajakan pesawat masih dianggap sebagai urusan polisi dan petugas keamanan bandara, bukan pasukan khusus di bawah komando angkatan bersenjata. Baru, setelah pembajakan pertama dan kedua yang terjadi pada tahun 1977 dengan rute Jakarta-Surabaya, Indonesia membentuk pasukan sendiri dan membuktikan kualitasnya saat terjadi pembajakan pada McDonnell Douglas DC-9, Woyla, pada tahun 1981. Pesawat dengan registrasi PKMVM itu terus dioperasikan, sampai pensiun pada tahun 1989 dan menjadi rongsokan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Tindakan pilot menembak pembajak dibenarkan dengan alasan membela diri. Dan selain kisah dua pilot yang berhasil menggagalkan upaya pembajakan, ada juga kisah dari keberanian Bambang Widodo Umar. Kita beralih pada kisahnya. Setelah mengetahui aksi pembajakan itu, beberapa perwira reserse kepolisian Yogyakarta meluncur ke Bandara Adi Sucipto. Mereka dipimpin AKBP Suyono. Turut serta dalam jip tua itu seorang inspektur polisi tingkat 2, Bambang Widodo Umar. Perwira muda ini baru 5 bulan lulus Akademi Kepolisian, usianya baru 24 tahun. Selanjutnya, mereka tiba dan telah berada di ruang operasi Bandara untuk membicarakan strategi pembebasan Sandra. Tetapi, Bambang merupakan perwira intel yang berpakaian preman, sehingga tidak diizinkan masuk Bandara. Bambang pun melewati jalan memutar tersembunyi untuk mendekati pesawat. Bapak Bambang Widodo Umar menceritakan, Saat kami sampai di Bandara sudah ramai, ada TNI Angkatan Udara berjaga di sekeliling pesawat. Hermawan meminta uang tebusan 20 juta rupiah, jumlah yang sangat besar di tahun 1972, hingga sore hari uang yang ada di bank seluruh Jogja tidak sampai sebanyak itu. Karena baru sekali ada pembajakan, otoritas terkesan bingung menyelesaikan masalah itu. Waktu terus bergulir tanpa ada kejelasan, akan seperti apa penyelesaian pembajakan pesawat itu. Beliau kemudian menceritakan lagi, Saya terus lihat ke pesawat. Saya perhatikan kaca pilot itu kok membuka dan menutup terus. Saya ambil kesimpulan, pilot mencoba memberi tanda, kalau kaca membuka, pembajak ada di belakang, kalau kaca menutup, pembajak ada di kokpit. Pak Bambang tiba-tiba maju mendekat ke pesawat. Nah, lori polisinya berkata dia harus mengambil tindakan. Jika kaca menutup, pertanda ada pembajak. Pak Bambang mencoba merunduk agar tidak ketahuan. Beliau juga menjelaskan, jarak antara apron dan pesawat itu kira-kira 200 meter. Saya maju pelan-pelan, banyak orang di bandara memperhatikan saya, tapi waktu itu saya benar-benar terfokus pada pesawat itu. Setelah dekat, beliau mencabut pistol miliknya, ia kemudian meminta tangga dan mencoba naik ke ruang kokpit. Sayangnya tangga itu kurang tinggi. Ia tidak bisa melihat situasi dengan jelas, pandangannya terhalang. Beliau juga menceritakan, saya bicara dengan pilot, dia bilang kalau tidak bisa menembak, serahkan saja pistolnya pada saya, yaitu Kapten Hindarto. Ia menyebutkan bahwa ia bisa menembak. Saat itu Pak Bambang refleks memberikan pistolnya pada Kapten. Saya takut juga kalau ketahuan pembajak malah nanti pistolnya diambil. Tapi saat itu saya yakin, saya harus memberikan pistol itu kepada Kapten Hindarto. Namun tiba-tiba, Hermawan berbicara, ia kesal karena permintaannya tidak dipenuhi. Dia memutuskan untuk meledakkan pesawat. Suasana menjadi tegang. Semua orang di bandara menahan nafas, menyaksikan detik-detik menegangkan itu. Namun kemudian terdengar tembakan pistol tiga kali, Kapten Hindarto berhasil menembak Hermawan. Drama pembajakan berakhir, Kapten Hindarto mengembalikan pistol milik Bambang sambil memeluk dan mengucapkan terima kasih. Atas jasanya, Bambang Widodo Umar kemudian mendapatkan beberapa penghargaan. Bukan hanya itu, tapi Inspektur Bambang dipuji oleh Presiden Soeharto. Bahkan saat di Jakarta, Presiden Soeharto secara pribadi memberikan selamat untuk Pak Bambang. Namun anehnya, setelah peristiwa menegangkan itu, Hermawan sang pembajak tidak diakui sebagai pembajak yang berbahaya. Ia hanya dianggap pembajak amatir, dan ulahnya hanya dianggap tindakan kriminal biasa. Sementara itu, Bapak Bambang Widodo Umar, yang dikenal sebagai akademisi dan kriminolog, telah tutup usia pada tanggal 14 Januari 2019, pukul 7 lewat 15 pagi, setelah mendapatkan perawatan di ICU rumah sakit. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Bambang Widodo Umar, semoga beliau ditempatkan di tempat terindahnya Allah SWT. Amin. Itulah informasi dari channel Tamara Delph mengenai pembajakan pesawat pertama di Indonesia, Merpati Nusantara Airlines MZ171, yang sumbernya diambil dari aviahistoria.com, merdeka.com, dan Tirto ID. Semoga sejarah penerbangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan komen-komen di bawah sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.